Intro Hari ini aku ngobrol dengan Poyoyo Seri membangun serantar yang fokus jadi gunner Aku juga penasaran dengan kebiasaan gamingnya yang doyan ngelediakan pengguna longsword Terus kami juga ternyata menyedolakan youtuber pengguna bogan yang sama Let's go Bang Poyoyo Halo, halo, halo Bang Winter, halo Selamat datang kan ya Jadi, tahunya aku nama Poyoyo Channel ini tuh Biasanya aku kan sering ngecek grup di Facebook Kan biasanya suka sering diposting live ini Awalnya aku cuma tau, wah ada kreator Kan di Facebook jalan juga kan ya Awalnya aku tau dari situ Facebook, ya jalan Pas itu aku nyoba running di Youtube Kan sering kita direkomendasiin di home Sering lewat Jadi kadang-kadang muncul gitu kan lagi live apa gitu Seringnya kan main, apa ya All game kan ya Dari situlah aku pertama tau Terus main-main Ngeliat, oh ini channel Doyan main pakai like bowgun Pertanyaannya Di live anda Sering sekali melakukan Roasting-roasting kepada Blade Master dan Longsword Itu dia Itu dia Langsung ini ke inti pertanyaannya ini Aduh akhirnya Poyoyo dilabrak juga nih Sama penggunanya nih Dikirain aman ya Kami tidak bisa bersembunyi Ampun Aku penasaran aja Penasaran aja Sebagai player yang Gampang mati di setiap hunting Sama Sama Poyoyo juga sama Sering mati Justru karena sering mati pakai Blade Master Bang makanya di Roasting Oh enggak ya Tapi awal-awalnya tuh gimana sih Apa emang karena temen party Atau emang karena sendiri yang itu Atau itu yang dijadiin alasan buat Main Range Weapon Jadi gini sih Bang Kalau awal mulanya ya Awal mulanya ini Ini Poyoyo sebelum mulai Poyoyo mau bilang terima kasih dulu ya Buat Bang Winter yang udah undang Poyoyo Sama Channel Poyoyo kan subscribernya belum sebanyak Bang Winter Mudah-mudahan bisa Bisa nambah lah Amin Ini Bang Winter Saling kenal juga kan Iya ini disclaimer loh ya Ini Bang Winter reach out ke Poyoyo loh ya Poyoyo Terasa sangat Terhormat sekali gitu ya Yang subscribernya gak seberapa Aduh ini di-react sama Youtuber gede Aduh Gede apa 10 ribu juga belum Ya maksudnya juga niatnya kan Biar kenalan gitu Kita juga belum ada Eh mabar kita pernah lah ya Yang mabar dadakan gitu Tapi yang diniatin buat konten Belum lah kayaknya Ya mungkin ini Jadi awal mulanya kali Bang ya Iya jadi Aku mikirnya Sambil kenalan kali ya gitu Kali aja mungkin next time Ya namanya juga Youtube dan komunitas Langsung serantar juga Aku yakin sempit-sempit aja Pasti Kalau kenalan Pasti lebih baik gitu kan Ya Ya ini Ini Aduh makasih banget ini Poyoyo masih 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 apa ya Masih hype ini Diundang sama Bang Winter Tapi Bang Udoe langsung aja Kepertanyaan tadi ya Jangan lari Anda dari jawabannya Asalnya mau lari nih Aduh Dikirin bisa lari ya Jadi ceritanya itu gini Kalau ngobrol tentang Roasting Blade Master Nah Kita Kita Belakangan dulu ya Ngejawab ke arah sana Jadi awal mulanya itu Aneh tuh ya sama Kayak player yang lain ya Main Monster Hunter Terus Ah coba ah Livestream gitu Sebelumnya ini Latar belakangnya Poyoyo ini sebenernya Driver Ojek Online Bang Oke Eh tapi Tau Monster Hunter nya Emang udah lama Atau Udah sekarang-sekarang Menjelang live stream Baru ngerti Monster Hunter Kalau kenal Monster Hunter Dari aneh kuliah Dulu aneh kuliah di Bandung Diracunin sama temen-temen Untuk beli PSP Gitu ya Ya akhirnya beli lah Freedom Unite berarti ya Ya Freedom Unite Tuh Main pertama kali itu Freedom Main mabar pertama kali Freedom Unite Tapi itu bukan game Monster Hunter Pertama aneh ya Oke Game Monster pertama aneh Tentu saja Monster Hunter 1 Dan Monster Hunter 2 Dari PS2 Cuma Karena Poyoyo gak pernah punya PS2 Jadi Mainnya tuh di rumah sodara Dan Save datanya tuh Ya main di awal doang Sampai Quest Gathering Terus yaudah gitu ya Sodara pengen main GTA San Andreas Mudahan aja Monster Hunter nya gitu Standar PS2 San Andreas pasti main Standar ya Nah terus pas kuliah Diajakin main Monster Hunter PSP Mabar Ngelan gitu lah ya Gak tau lah dulu Ditanya kayak gimana Tapi di kampus Emang ini sih ya Berarti itu Tahun-tahun 2000 Eh 2011 Ya mungkin sekitar 10 Aku Ya ketebak lah Kalau Freedom Unite itu Soalnya di Portable 3 nya Masih bahasa Jepang lah Itulah Cluenya ya Tahun-tahun berapa lah Iya Aku inget di kampusku juga Aku kan kuliah Masuk tahun 2010 nih Kita nih Sambil diem-diem Menebak umur masing-masing lah Di momen-momen itu juga Di kampus itu kan ada Kayak Biasalah semua kampus Ada hall nya Orang-orang pada ngumpul Nah yang biasanya Doyan main game itu Pada ngumpul Punya PSP Aku pernah ngeliat disitu Mereka main Monster Hunter Tahunya Monster Hunter Waktu itu aku belum Berarti Itu juga Tahun-tahunnya Freedom Unite Sama berarti ya Betul Jangan-jangan seumuran nih kita bang Jangan-jangan seahat Kayaknya Soalnya Dengan menyebutkan PSP Dan Freedom Unite Itu ketebak Ketebak ya Oke Oke lalu Kita lanjut lah ya Ya game yang pertama kali Dimainin serius Dimainin serius Naik HR nya Walaupun Gak sampai HR 9 dulu ya Main Freedom Unite Kena kesibukan Sambil ngampus juga Tapi tamat Tapi tamat Gak sampai tamat sih bang Paling Aneh tuh gak tau Kalau gak salah dulu tuh HR 4 atau HR 5 Ya save datanya juga Udah hilang gitu ya Oke Waktu itu senjata Udah langsung Kena di range weapon Atau Oh belum Tau range weapon Tau range weapon Tapi gak tau Mekanik segala macem Dulu tuh aneh main Dual Blade Oh Dual Blade Dual Blade Alasannya 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 Poyotu dulu tuh Tahun 2010 Kesana tuh kan Itu jaman-jamannya Dragon Age pertama ya Oke Itu aneh main tuh Dragon Age 1 Dragon Age 2 Main yang bajakan sih Semua pasti ada Momen itu lah Ya weapon yang aneh mainin game Untuk yang kayak gitu tuh Jadi rogue gitu Bang rogue gitu apa Yang pake dua pedang gitu ya Jadi rogue, ninja, stealth kayak gitu lah Awal mulanya tuh gitu Milih Dual Blade itu Awal mulanya tapi ya Ternyata sering mati juga Cuma kan dulu mas Siapa juga yang mau Itu ya Ya dulu kita main Ya main-main aja Ya yolo aja semua Pengetahuan skill juga Kayaknya Kayaknya udah pada gede lah Baru ngerti Nah betul Karena dulu Dulu cuman Ya bocah juga kan ya Nama juga anak kuliah ya Tugas utamanya mahasiswa kan Bukan main game ya Tapi pacaran ya Kalau aku jaman itu Kebanyakan main game-nya sih Gitu ya Sama sih Bang Saya juga kebanyakan main game-nya Sampai putus Pernah sempet Bang Oke Lanjut-lanjut Cuma Apa Kenanya di Range Weapon itu Pas sudah di Masih ada ceritanya dulu Masih lanjutnya Terus Lulus kuliah Poyotu gak pernah coba Portable 3 tuh Belum pernah coba sekalipun Karena masih bahasa Jepang tadi ya Tapi tahun-tahun itu Kalau gak salah PPSP Tapi udah keluar Tapi gak umum main Monster Hunter Setauku Ya Aneh pun main PPSP Main Freedom Unit juga Tapi mungkin Dulu tau tempat mabar Aduh apa sih namanya dulu tuh Pake tunneling Sebelum Pro Indo tuh apa ya Waduh jaman itu aku gak ngerti itu Aku cuma Nyoba-nyobain main ini Project Diva Karena gak punya ini Gak punya PSP Pas udah punya PSP Orang udahan main Game-gamenya Nah Kalau dulu Aneh tuh Tahunya Si PPS Aneh di tahun yang sama Punya PSP Aneh juga main PPSSPP juga Di laptop gitu loh Cuma Tau tempat mabarnya Itu tunnelingnya Lupa dulu Dulu sekarang Makan pake open VPNnya Dulu mah pake apa Lupa Poyotu juga Namanya ya Kayaknya lebih ribet Jaman dulu lah ya Pasti ya Lebih ribet Sebenernya mirip Cuma lebih ribet Kalau sekarang kan Hunter First Tinggal daftar Tinggal apa Segala macem Asteria Tinggal klik Langsung Main gitu Dengan kecepatan Koneksinya Betul Kalau dulu Ngubuk forum dulu Cuma dulu tuh Penyesalan aneh Adalah belum sempet Nyoba gitu loh Main apa Pro Indo dulu Belum sempet nyoba Dulu keburu Lulus kuliah Keburu Ya Cari uang lah ya Oke Standar lah Ya standar lah ya Terus Lupakan lah game itu Mulai Suatu ketika Ya Ceritanya hidup Aneh Merantau lah bang Ke Ke Sulawesi Jauh ya Sebelumnya Kuliah di Bandung Merantau ke Sulawesi Gak megang Moserantar sama sekali Rumahnya bang Windah Disana bang Oh iya ya Dia orang sana ya Orang-orang menadu Oke Banyak lah Konten kreator orang menadu Karena banyak Dan terus Banyak pengkongkrongan Segala macem Dulu Ya Disana aneh Jadi ojokan lain Gitu Oke Jadi ojokan lainnya Disana gitu kan Daftar ya Isi ceritanya lah gitu Terus disana tuh Ya ngobrol-ngobrol Sama beberapa penumpang Apa segala macem Akhirnya Ah coba Jadi Apa namanya Konten kreator Lagi Tapi cuman Eh konten kreator Coba pengen jadi konten kreator Kayak mereka gitu kan ya Eh tapi itu tahun berapa tuh Waktu Mendekati covid 2019 dong berarti Ya sekitar segitu Oke 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 19-19 Mutusin buat Ngetes Ini ya Nah awalnya Belum mikir kayak gitu Awalnya mau jadi konten kreator apa ya Gue ya gitu ya Oh belum ada spesifiknya Ya belum ada spesifik Skill gue gagak jago Tiap hari main ojek online Koyo tuh awalnya berpikirnya adalah Ya udah jadi konten kreator ojek online aja gitu Karena ada juga yang gitu-gitu Ada Karena ada Dan lucu-lucu gitu kan Cuma Waktu itu Awalnya tuh berpisah bang Antara jadi konten kreator Dengan main game tuh terpisah Ya Suatu ketika covid tuh kan Suatu ketika covid Aneh udah mulai main monster hunter lagi Dulu tuh Mainnya Yu-Gi-Oh sih Aneh sebenernya Jadi sambil ngojek Sambil ngojol gitu ya Lagi ngambil GoFood itu tuh Aneh main monster Main YGO Pro lah bang namanya Eh itu yang online ya bukannya ya Iya yang online Oke Cuman yang open source nya Yang bisa mabar Cuman gak perlu bayar gitu Oke Kartunya semua udah langsung terbuka Dulu main YGO Pro Suatu ketika Muncul ada PPSSPP kan Di Android Hah Di Play Store gitu ya Selama ini ada gitu kan Lalu main lama loh Yang Android itu Kalau gak salah udah sejak Iya udah lama Dua ribu Berapa belas Udah Udah ini Nah suatu ketika Aneh lagi ngojol Kebeli hape dulu 500 ribu 500 ribu Kebeli handphone yang cukup Agak lumayan kuat Main PPSSPP dulu Oke Makanya main YGO Pro Dan mulai lagi Main PPSSPP Main Freedom Unite lagi Oh Buat Ngambil momen itu lagi Tapi pas itu portable 3 Belum lah ya Apa udah bahasa Inggris ya Tahunya Ya udah bahasa Inggris Cuma aneh Dulu waktu itu tuh Memorinya masih Oh portable 3 tuh Masih bahasa Jepang Aneh pikir Oh iya 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 Nah main Freedom Unite Main Freedom Unite dulu Main Freedom Unite Ya di Android lah Dimana lagi bang Yang di Android Kalau di rumah ada Di rumah kebetulan Dulu ada PC Dari kantor PC yang udah Apa tuh Yang sekarang di kantor Udah ada yang baru gitu loh bang Jadi yang lama dibawa pulang Itu di Kita beli gitu Oke lah Kalau PPSSPP PC kan Ringan kan Bahkan zaman dulu aja Udah gitu Ringan Jadi Jadi ya Mulailah dari situ Sebelum covid itu bang Nah pas udah covid Ya Mulailah gitu kan Pas udah covid itu Aneh berhenti Ojek online-nya Karena gak ada job Iya Semua pada Ini juga sih Emang di masa itu Ya gitu lah ya Dan banyak juga Beberapa usaha Aneh di kampung halaman Juga berhenti Channel Belum Belum ada Belum bikin sama sekali Atau memang niatan Buat ngebikin Bikin mah bikin Kalau gak salah dulu ya Dulu tuh bikin Youtube cuma bikin Dulu tuh Facebook tuh Bahkan Youtube tuh bikin duluan Tapi gak ada videonya Oh oke Account aja Terus Ya account aja Terus bikin Facebook Juga bikin Terus Dulu Dulu udah Pas-pas di titik Udah bikin akun Namanya Poyoyo Poyoyo itu tuh Itu tuh udah Udah tau Amultios Gitu loh bang Ya Udah tau Amultios Udah tau Hunserverse Dan Udah main gunner Disitu Jadi Ceritanya awal mula Main gunner Gunnernya ini dimana Dari momen Udah bikin account ini Di Porsche World 3 Bang Jadi tadi tuh Ada yang keskip kan Karena ini berarti ya Karena udah Udah main di Apa Di PPSP Android Nyoba-nyoba Lagi berarti Coba-nyoba Ngecek tepat mabar dulu Pertama kali tuh bang Pas udah Misalnya PPSP Aneh berhenti Main Yogyoho Pro nya Main Yu-Gi-Oh nya berhenti Karena PPSP lebih rame kan Ada tepat mabarnya cuy Dimana Amultios Amultios ada juga Apa Aplikasi Android nya kan Kayak gitu Dulu Dulu daftar Amultios Gampang Segampang sekarang bikin Sekarang mabar di Asteria Dulu kan Oh Asih Dulu tuh tinggal masukin email Verifikasi langsung mabar Kayak gitu Lebih gampang dari Asteria Dulu bikin Amultios Dia punya emulator sendiri Gila Tapi belum ini berarti ya Belum Belum ngerunning page Atau Channel dong berarti ya Belum Main aja berarti ya Main aja Main awal biasa Karena terpisah banget Antara keinginan aneh Jadi Streamer gitu Atau konten creator Atau apalah itu namanya Dengan aneh main game Itu awal-mula masih terpisah Oh i see Awal-mula Nantar ada ceritanya lah Kenapa Kenapa Akhirnya aneh bikin gitu ya Diniatin ya Soalnya aku ngecek Page Facebooknya itu udah Berapa like sih 2000 udah lewat ya Kayaknya Eh gak tau bang Ini gak pernah ngecek ya Soalnya Aku ngeliat Page Facebook itu Gak tau ya Menurutku ya Lebih susah untuk dikembangin Ketimbang Nyari subs di Youtube Rasa-rasanya Ya Poyoyo juga Sekarang berpikirnya gitu bang Tapi ketika pertama kali Aneh Live streaming Berpikir ya Ah Facebook kayaknya Lebih muda Mungkin karena gini kali ya Setelah momen Covid kan Budaya live stream Jadi Makin kenceng kan Walaupun sebelumnya Udah ada Tapi Orang tuh kayak Kayak banyak yang bisa nyoba Dan Kalau gak salah Facebook emang Biar gak ketinggalan Dia emang Mulai ngeramein Biar semua orang Gampang live streaming Betul Dan dulu tuh Poyoyo berpikirnya gini Facebook kan Media sosial Katakanlah gitu ya Jadi kita bisa Nge-upload foto Bisa nge-upload video Bareng-bareng Dan orang banyak yang komen Apa segala macem Ya Salahan Poyoyo dulu sih Memang agak aneh Sesali sih Aneh Ngurusin Facebook duluan Gitu Oh Gitu Ternyata Susah Dia emang agak Strik ya Dan Aku gak tau ya Sistem monetisasi Di Youtube ini Kayaknya gak se-fix Di Youtube Kayaknya ya Dan Iya Dan gak semudah Youtube semakin kesini Semakin mudah Apalagi TikTok sekarang ya Katanya Kayak misalnya di Youtube lah Kita langsung dikasih Baru bikin Channel aja Kita langsung dikasih Nih Seribu Sekian Apa Seribu subs Dan 4.000 jam Gitu kan Udah tau kita targetnya Kalau Facebook Waktu itu apa ya Ada Ada sekarang juga ada Cuma Lambat Kalau kata Poyoyo Dia lambat Jadi 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 Di saat Katakanlah Youtube itu Udah Udah monet Udah Apa Udah monetis ya Untuk Untuk level kebesaran yang sama Gitu ya Untuk level penonton yang sama Di Youtube mah udah monet Di Facebook mah belum Gitu loh Jadi lama Tapi mungkin gini kali ya Kalau rasa-rasanya Kenapa Facebook Lebih cepat Orang Mungkin kenal Karena dia Social media Orang lagi scrolling Buka grup Ada yang live Dan Yang Poyoyo Rasakan sekarang Bang di Facebook itu Algoritmanya Gak kebaca Bang Oh gitu Algoritmanya Gak kebaca Kayaknya kalah sama Reels kali ya Facebook Reels Mungkin Aneh juga kan Gak jagoannya Di Facebooknya Cuma Kalau Aneh pantau Aneh ada bikin video Yang niat Viewernya Yang niat Gak banyak Yang gak niat Justru banyak Eh gimana sih Kadang emang sering gitu sih Kita tuh kayak Gak pernah tahu Ini bakal Jadi atau enggak Secara view Sebelnya disitu ya Sekalinya kita niat Ya jadinya segini Bang Winter udah ngalamin juga Di Youtube Kayak gitu sekarang Iya Contohnya salah satu Kayak aku kan Biasanya bikin Monster Hunter Lore kan Ada di beberapa Aku kan nyetel Apa ya Kayak Template kerja lah gitu Jadi ada yang Memang udah kebaca Ini lebih Lebih cepat dikerjain Ada yang emang Project Katakanlah Yang emang Diniatin ya Dan emang kejadian Biasanya gak ngangkat Kayak gitu ya Cuma karena ada Sering kejadian gitu Awalnya emang sebel Lama-lama Tapi ini mah Edannya gini bang Kalau Facebook Edannya gini Untuk katakanlah video yang sama Yang tadi ya Yang bukan video yang sama Gue konten yang aneh Bilang tadi ya Ini konten seminggu Tiba-tiba viewernya 10 ribu Sebulan 40 ribu Videonya Tapi yang satu lagi Gak sampai 100 bang Iya Apa gitu loh Kita pasti sering Ngerasa Harusnya sih berikutnya Bisa ngangkat Tapi masalahnya tuh Dua konten tuh Cuma konten Mabar direkam aja bang Iya Emang aneh Kadang-kadang Emang sering gitu Kalau Youtube mah Kalau kata Poyoy Walaupun ada perbedaannya Poyoy Gak tau ya ini pendapat aneh ya Ya mungkin perbedaannya Gak terlalu signifikan gitu Gak terlalu jauh lah gitu Ini kalau Facebook mah Jadi seolah-olah tuh Kayak ada satu konten Yang dipromot sama dia Tapi ada konten yang lain Yang enggak gitu loh bang Iya Dan kita gak pernah tau Apa Sebenernya di Youtube gitu juga Kayak Biasanya itu di ini Biasanya itu Either di video shorts Atau yang orang Awal-awal bikin channel Suka ada tuh Sekalipun gitu 50k gitu Berikutnya bisa jadi no view Emang aneh Gak pernah Di Youtube ada juga Kayak gitu ngalamin Ada banget Kalau aku ngerasainnya di shorts Di shorts Iya ya ya Berarti ini tuh Fenomennya yang sama kali ya Ya Cuma ya Facebook mah karena itu bang Oh ternyata Lebih duluan monet Yang Youtube Nah tapi Berarti Kalau tadi kan Tahunnya Covid Dan udah Rajin Mabar Di Di PSPP Bikin Page dan Youtube Ya berarti Tapi Facebook duluan Berarti ya Ya Yang pertama kalinya tuh Sebenernya aneh Ngeliat videonya Kampret Squad sih Oke Karena di grup Facebook Kan juga banyak Yang share lagi live Either di Youtube Atau di Facebook kan Suatu ketika Jam 12 malam nih Poyoyo Poyoyo itu Lagi Ya biasa lah Awal mulanya kan Pemain doang Pemain doang Bikin channel Gak tau harus diapain Suatu ketika Bang Kampret Squad Live jam 12 malam Main Monster Portable 3 Tagline nya adalah Poyoyo lupa ya Detailnya gimana Cuma Kayak bilangnya gini Si 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 Videonya Bang Kampret Squad Itu Aduh Gak punya skill Video editing nih Yaudah Live streaming aja Saya mah Gitu Kayak gitu loh Aneh-aneh ngebacanya Cuma aneh lupa Persisnya Bang Kampret Squad Ngomongnya kayak gimana Cuma itu kayak jadi Menginspirasi aneh gitu loh Ini Bang Kampret Squad Berarti sebelumnya Walaupun udah Main-main di Facebook Live Apa Live streamnya tuh Gak disentuh Konten malah Yang di ini Icy Iya Anehnya cuma live stream doang Bang Di Facebook Karena Facebook kan Dulu ada grup Facebook Grup apa ya Jadi ada SDR nya tuh ya Di grup-grup itu Kalau di Youtube kan Asumsinya Oh live stream di Youtube Dia di share di grup Jadi live streamnya mah Di Youtube gitu kan Iya betul sekali Kayaknya mah Lebih mudah Dapet viewer Dan lebih cepet Jadi monet Facebook dulu mikirnya Iya Karena kan Tempat Karena gampang di share kan Nah itulah Awal milahnya Pikirnya kayak gitu kan Lebih susah Facebooknya Aduh Telah dicoba Berarti dari situ reputasi Karena mungkin Karena sering Dan keliatan Mabar pakai itu Jadi reputasi Kalau namanya Poyoyo Ini pasti Gunner Nah itu belum Jadi kalau Poyoyo itu Gunner belum Bang Oh masih belum Bahkan Cuma Aneh memang Aneh main Cuma Aneh Lebih biasa Jadi gunner Karena kalau Aneh pakai gunner Gitu loh Bang Jarang matinya Gitu aja Ya kan itu sering Dijadikan alasan tuh Pakai ini dong Kalian jarang mati Nah Lagi live streaming Yang Yang viewer tuh Kadang-kadang kan Suka minta challenge Gitu loh Bang Iya Sering sekali Bang Solo Akantor Pakai Gridsword Itulah Aneh kan Set Gridsword buat lawan Akantor aja Belum bikin Gitu kan Cuma ada Lightbogan Nah Lama Awal mula Ya oke Ya Nge-lesnya gini ya Cuma bisa main Bogan Bang Gitu kan Aduh bang Kalau sama sepuh ini Dulu memang Lagi hype Speedrunner Bang Oke Lagi hype Dulu Nah disitulah Ketemunya pertama Sama Bang Pings Juga disitu Bang Pings kan Speedrunner Longsword ya Iya dia Longsword Sekarang jadi Tenar sekali kan Video speedrun Di Youtube Tentang Longswordnya Jogo banget Udah kayak mirip Itulah Profesional sekali Aku liat Profesional sekali Jauh banget Yang memang Diset buat Speedrunner kan Kayak yang Speedrunner-speedrunner MH yang sudah mendunia Kayak siapa Popo Kayak gitu ya Levelnya tuh Popo Popo masih apa Jadi setahun Dia biasanya live Di Facebook Bukannya ya Iya Live-nya di Facebook Bang Pings itu Tapi mungkin kayaknya Gak tau coba aja Next time abang Podcast bareng Bang Pings Iya memang ada rencana Ini ngobrolin speedrun Kalau aneh nitip bang Satu pertanyaan bang Apa Ke Bang Pings Kenapa gak live stream Facebook lagi Kayaknya Maren ada lah Lebih udah Ya udah gak sesering itu Karena fokus ke konten kali ya Soalnya konten creating Kan emang Lebih ngeri makan waktunya Pendapat Poyoyo sih bang Ini asumsi Poyoyo pribadi ya Bang Pings udah jarang Live stream di Facebook Karena di Youtube Viewernya Dan AdSense-nya lebih gede Wajar Kalau begitu Selain emang Apa ya Proses konten creating Khususnya speedrun kan Biasanya memang gak pernah Simple bikinnya Karena kan Ngulang-ngulangnya Berapa kali Skenario Apalagi kalau lebih dari Satu player kan Dan kalau udah ngeliat Kemajuan di salah satu platform Udah pasti bakal difokus Pasti terusin Kayaknya sih gitu ya Pikirannya Poyoyo tuh Bang Pings tuh Ya wajar lah Terus udah-udah gede di Youtube Gitu kan Video speedrun aja Puluhan ribu Ratusan ribu Viewernya gila lah Udah jago banget Udah gak pernah Nge-PM Poyoyo lah Gitu Nah itu pertanyaan Poyoyo Kenapa gak pernah Nge-PM Poyoyo lagi nih Karena sering Rosting longsor Makanya Nah ini lagi-lagi nih Bang Alasan utamanya Kenapa aneh Rosting longsor tuh Sebenernya adalah Bukan longsornya sih Bang Jadi sebenernya Awal mulanya adalah Reaksi itu Bang Reaksi karena Orang tuh pengen Aneh tuh kayak Sejauh mereka Gitu kan Kan Kalau orang lain kan Reaksi ketika dikasih tantangan Itu kan Wah Saya semangat nih Saya akan Juga menjadi orang jagoan Gitu kan Atau kita pilih yang kedua Ya Kita mundur Sambil ngata-ngata ini Kayak kalau kita diputusin Kalau kita nembak cewek Terus kita tolak Gitu ya Ditolak Kita aja Terus kita akhirnya Ke temen lain Kejar-kejarin cewek itu Ah sih itu Makan gitu Kecetik-kecetik amat Padahal dulu Kita kejar-kejar dia Kita taksir Kayak gitu lah Tapi malah jadi gimmick kan Di channelnya kan Dan itu Kalau yang aku liar Aku kan mantengin live-nya juga Diterima sama penonton Mah jadinya Ya Untungnya sekarang Bang diterima Itu kalau orang baru singgah Kena itu Maksudnya dalam artian Ngapain dikata-katain Gue sejata bebar doang Maksudnya gitu Betul sekali itu Bang Kalau yang Mungkin lama-lama Ini ya Karena udah jadi gimmick Maka mungkin lama-lama Jadi reputasi Gitu kali ya Iya gitu Dan akhirnya Udah lah Iconnya Aneh Dulu tuh ini yang bikin Apa Megang senjata tuh Sekonten kreator Dari Filipina Bang Dia yang pertama kali Nempelin senjata Eng Bata Eleven Sama aku sering mantengin dia Sering banget malah Gitu ya Yang aneh Sakniniko namanya Oh bukan Bukan si Bata Bukan Ang Bata Eleven Bukan Ang Bata mah lebih besar lagi Bang Aku pikir Kita sama-sama mengidolakan orang yang sama Yang Bata mah itu mah lebih besar lagi Ini namanya konten kreator baru Namanya Sakniniko di Facebook Sekarang juga udah jarang ngeliat Anehnya Sakniniko juga Siada gak ya Iya tadi Ngomongin itu Aku tadi memang niatnya Berikutnya mau nanya Biasanya suka ada kreator luar Atau yang siapa gitu Yang kita jadi inspirasi Yang sesuai dengan karakter kita Nah maka gue pengen nanya tadi Siapa kreator Terutama di luar yang Bang Poyoyo sering Look up gitu Ah ya banyak Bang ya Termasuk Ang Bata tadi ya Ang Bata tuh konten Konten gunnernya banyak banget kan Dia kan juga Segitu edgynya Ngomongin soal gunner kan Apalagi Dia sangat Men-enforce Kalau Kalau kalian Melarang Seseorang pake cluster bomb Di sebuah room Andangnya kalian malu Dengan damage kalian yang kecil Sebenernya Gak aku aja Damage kami lebih gede loh Daripada pukulan pedang kalian Aku doang banget Kalau dia udah ngomong kayak gitu Nyomot juga Nyomot dari Ang Bata Poyoyo cuma dia ngomong Pake bahasa Inggris Poyoyo pake bahasa Indonesia Gitu loh Bang Itu dia Dia bilang kan Soalnya dia kan memang juga Ngebawa image itu Dan bilang I want it easy Aku mau ini gampang Aku mau nge-cheese damage Gitu Iya Iya banyak Apalagi di new gen ya Gunner tuh udah Udah mendekati toxic lah Bahkan sejak double cross sih Bang HBG JV Bogan itu Toxic sekali Karena senjatanya kan luar biasa Di Kayak di double cross Atau gen ultimate Orang kalau gak Make great sword valor Ya pilihnya HBG Valor kan Gala-gala di pierce Keliatannya Di plot sama Capcom HBG tuh mau digituin Gitu loh Bang Sejak double cross tuh Aneh udah mantau Seperti itu Memang Jadi sejalan banget lah Dengan temanya Ang Bata itu Dengan toxicnya Ang Bata Toxic apa tuh Dengan Iya gaya edgy lah ya Gaya edgy Kita bilang Gitu bukan toxic Iya kalau ada orang Nge-garam Dibalikin sama dia Iya itu Itu inspirasi juga sih Bang Aneh Bang Ang Bata Cuma Kalau Aneh sebenarnya Kalau ngeliat video Aneh lebih sering ngeliat Maya LBG Maya LBG Maya bukannya Dia Filipina atau Taiwan sih orangnya Gak tau ya Gak tau Maya aku nonton juga Nonton banget Malah Cuma aneh ngeliat video Speedrun Maya LBG Setelah itu Aneh ngerasa Wah Saya tidak bisa Seperti mereka Dan saya berhenti Menjadi Speedrun Aku ilmu yang aku bawa Dari Maya LBG tuh Kalau main Gen Ultimate Reload Cancelling Kalau Striker kan Kita reload kan Dua tahun baru reload Lalu udah langsung Absolute Evasion Apabila begitu Cakep banget Dia pakai Reload Cancelling Maya LBG Itu gak kebayang Bang Kalau main LBG tuh Joysticknya Gimana cara mainnya Sampai sekarang Aneh masih gak tau Tapi kalau yang namanya PC kan Ada keybinder Dan segala macam gitu ya Keybinder Swordcut Mungkin dia ngakal-ngakalin Dari sisi-situnya kali ya Tapi Main LBG juga kan Kadang-kadang bikin yang Apa Speedrun yang memang Ada standar Apa namanya sih Ada Ada yang TAWiki dia ada TAWiki Tapi juga jarang upload sih Udah Awal-awal Rise Dia masih ada Dikit-sedikit Sunbreak Sempat lah dia HBG Gaya-gayaan Valor kan Dia bikin Abis itu Gak tau Apa dia mingin Pindah live stream Tempat lain Gak ngerti juga Mungkin 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 pindah ke TikTok Atau ke Twitch Selain main Siapa aja Kalau Poyoyo Kalau untuk Gunner Cuma itu sih Bang Kalau gak Lupa lah Mungkin Banyakannya sih Orang Jepang ya Content creator Jepang Speedrunner Jepang Yang kita kan gak tau ya Aksaranya aja Yang kita lihat kan Playstylenya Sama Sama tuh Pokoknya Pokoknya Poyoyo Ngerasa Ah stop Gue gak bisa jadi speedrunner Ketika nonton My LBG Gitu Kalau si Ang Bata 11 itu Dia Edgy nya itu sih bang Gaya edgy nya betul Dan dia Ngomongin soal speedrun Kan emang Emang Sampai bikin Kelompok Buat speedrun juga kan Di podcastnya Dia kan ada tuh Di undang Di podcastnya Gaijin Hunter Amaru Rikan Gilanya itu Dia bilang Speedrunner mentality Ini tuh Gak sehat Di Apa ya Di Di komunitas Monster Hunter Iya Baik dari penonton Ataupun dari kitanya Kadang Satu video Misalnya Fastruck baru rilis Misalnya Rekamon dari jam 7 pagi Jam 7 malam Belum tentu Dapet satu Iya Iya Makanya Viewer mah ngeliatnya Oh speedrun Dua menit Fastruck Si itu beda Dua detik doang Misalnya Iya Terus dia ngebanding-bandingin Ke kita Bikin dong Dua detik lebih gila Lebih cepet Apa ya lu Kayak gitu kan Ego kita Mental kita Breakdown Persis tuh Itu yang dia Omongin tuh Susahnya di speedrun tuh Ini Proses di belakang Itu sebenernya Kalo Ang Bata kan Bisa ngomong gitu ya Iya Mungkin Viewernya juga Sudah pada dewasa Iya Nah kalo Poyoyo Poyoyo juga sebenernya Berusaha bang Awalnya Ngomong kayak gitu ya Cuy speedrunner tuh Runnya tuh Mungkin 10-20 kali gitu Dan itu susah men Gitu kan ya Ya Maksudnya Karena aneh udah muak sih sebenernya bang Menjawab hal yang sama Kepada mereka yang punya speedruner mentality tadi gitu ya Karena ada-ada aja sih bang Ada-ada aja Dan kayaknya mereka mencolok gitu Kalo lagi main Tiba-tiba muncul gitu ya Yang speedruner mentality gitu ya Terus Ya jawaban aneh mah ya Itu Adalah Roasting Blade Master Jadi orang seenggaknya Kita bikin apa sih namanya Kalo Kalo Apa namanya Bikin Sesuatu hal Untuk kita salah-salahkan tuh Apa namanya Apa gimik Salah satu Kesesatan berpikir itu Policy Iya Salah satu Salah satu Iya Salah satu Policy Tapi Kalo aku ngeliatnya Dari sisi kreator Atau Ya dari sisi entertainmentnya lah Gitu Sebuah entertainment di Media sosial Melihatnya itu gimmick yang bagus Pada akhirnya menjadi gimmick yang bagus Karena Ngebentuknya di awal Kalo ternyata Banyak penonton yang salah Nganggep itu Bisa jadi Ya bisa jadi gak laku Gitu Ya itu dia Jadi sekadar orang ngata-ngatain kan Iya Cuma Strawman bang Gue baru googling Strawman policy Oh Awal mulai Tiap play video tuh Pengen jadiin strawman Strawman policy Ternyata malah jadi gimmick Dan orang-orang pada jadi Pake gunner gara-gara Kata Poyoyo gitu Banyak yang ini juga ya Jadinya banyak yang Dalam satu sisi kita bilang Mungkin nyadar Mungkin pengen lebih Efisien mainnya mungkin Karena Aku juga yakin Semua orang Yang emang beneran doyan main Pada akhirnya juga main Like Boggan Di balik senjata favorit mereka Buat farming Iya Iya Betul bang Karena Gak cuma speedrun gitu Kita harus menyadari kalo Playstyle itu gak cuma speedrun Pada akhirnya ya Iya Orang sering tendensinya tuh Ke Skill gitu Apalagi kalo mabar gitu kan Kadang ada juga yang sanggup Apa ya Mungkin sanggup jadi Apa ya Ya Kayak toxic lah gitu Eh lu mainnya gimana Ngaturin orang gitu Gak ya Itu lah Mati mati aja Alhamdulillah sih bang Kalo poema Alhamdulillah setelah aneh Tadi apa namanya Pake strawman Frosting Blade Master itu Jadi Dikasih Nih Longsword Longsword itu Sebenernya gak sebagus Yang kalian pikir loh Lalu itu falsi Lalu itu falsi gitu ya Terus akhirnya Orang fokusnya sama itu Iya Akhirnya Dan akhirnya Alhamdulillah Gak ada lagi tuh Yang dateng-dateng Tiba-tiba bang Eh speedrun dong Liatin dong Ini mah jagoan Udah gak ada Kita mah juga Kadang kan Adalah sisinya itu Sebel gak harus Apa kayak Eh gue malah Seru gak harus ngikutin Apa yang kalian mau juga Kali gitu Iya gitu lah Iya gitu kan Dan Ya susah juga kan Untuk kayak gitu Iya Kalo kita nolaknya Secara langsung kan Jadinya kan gak asik Iya gak asik Betul Akhirnya Ya poyo sendiri Sebenernya gak tau gitu bang Kalo Kalo roasting Blade Master itu Jadi Banyak reactnya Dan Ketika aneh Sengaja coba Coba dibikinin gitu ya Coba di Aneh lagi livestream Ketika roasting Blade Master Aneh Aneh cut gitu ya Si videonya Dijadikan short Oh Ternyata reaksinya Positif nih Ya Akhirnya ya udahlah Jadikan identitas diri Kalo sekarang sih Menurutku Diterusin juga Orang mah tetep terima aja Karena udah Karakternya udah jadi Kalo aku bilang Dari channelnya Dari page-nya Karena reputasinya jadi Orang mah Gak apa-apa Jadi setiap orang Misalnya ada aja Yang gak setuju Memang karakternya Begitu Ya gak apa-apa Gitu jadinya Gak apa-apa Itu kan hak mereka Untuk tidak setuju kan Iya Dan kita juga Hak kita juga Untuk gak peduli Untuk terus Memainkan apa yang kita senang Iya betul sekali Nah gitu Nah Ya Sebegitulah bang Tentang roasting Blade Master Walaupun Seminggu kemarin tuh Sempet Aneh ini sih bang Kayaknya Aneh terlalu keras juga Dia per awal Agustus Selama pembawaannya Asik-asik aja mah Harusnya Iya Nyantai lah ya Ya mungkin Aneh-aneh menyadari sih bang Aneh sempet Melewati batas Merosting Blade Master Saat itu Terus Ya Mencobalah Mungkin Mencoba variasi sih Untuk sekarang Pengen variasi dulu Variasi Gak cuma main Bowgun gitu kan Pengen coba juga Main yang lain Biar Orang itu Harapan aneh sih Mungkin ya Ini jangka menengah lah ya Ngeliat aneh main Blade Master kan Ketika Ngeliat tidak sejago itu Mudah-mudahan Gak ada lagi yang minta Bang Solo akantor Under lima menitong Pake heavy Mudah-mudahan Gak ada lagi yang kayak gitu Tapi kadang-kadang gini Dari Kalau aku ngeliatnya Yang biasa nge-gimmick Blade Master Ini Terus sesekalinya nyoba Di satu sisi Dari entertainmentnya Jadi lucu Gitu Ya akhirnya dia nyoba Nah gitu-gitu kan Nah itu dia bang Itu yang Puyo harapkan Kayak gitu Sebenernya bang Nah ini kan Per hari Minggu kemarin Showcase Weapon Ini aku ngomongin Master Hunter Wild Showcase Weapon kan Udah kelar nih Udah Ini semua Menurut lu gimana Weapon barunya belum ada loh bang Weapon barunya belum muncul ya Weapon baru mah Udah dipastiin Gak ada Emang cuma 14 Oh seriusan gak jadi Dari Dari Summer Game Face kemarin Udah langsung dimatiin Mereka Gak ada senjata baru Thanks ya Yang udah subscribe Baru denger nih Dari bang Buset Ini OBS nya Masih jalan Yang untuk subscribe-subscribe Bukan matiin Sorry-sorry Ya jadi menurutku Gimana Mengenai Like Bowgun Heavy Bowgun Range Weapon lah Dapat Ini Aneh sambil Nonton coba ya bang ya Soalnya kan aku ngeliat Ada upload reaction juga kan Upload reaction Itu sebenernya Aneh Aneh tuh pengen Upload reaction Untuk weapon baru Cuman Bang Winter Kayaknya Lebih Lebih Mewakili Perasaan Aneh Aku pasti memanfaatkan situasi Untuk nambah subscriber Kalau Aneh sebenernya Jujur bingung bang Sama weapon Karena yang pertama gini ya Weapon-weapon yang lain Selain Light Bowgun Kan Aneh Belum pernah pake juga Di New Gen ya M.H.Rice dan M.A.Word Tapi kalau untuk Light Bowgun Yang udah pernah Aneh coba Dan Heavy Bowgun Untuk Light Bowgun dulu sih bang Aneh Kalau buat Poyoyo ya Gak ada gerakan yang baru Itu aja sih bang Ya basically dia rapid Rapid-rapid-rapid aja semuanya Emang Iya dan itu Udah ada di Monster Hunter S Udah ada di Monster Hunter World Udah ada di Monster Hunter Bahkan gerakan barunya Movement barunya itu Udah ada di Monster Hunter Double Cross ya Atau Monster Hunter Frontier Iya dia kayak Dari beberapa title Gerakan-gerakan itu Either dipotong Atau disempurnain Buat jadi bagian dari Movesetnya lah Kalau aku ngeliatnya Tapi dia kan Model 2 senjata nih Nah nanti kalau misalnya Ngerunning game M.A.Word Di tahun depan Apakah jadinya Bakal ada Satu senjata Blade Master Satu Gunner Atau dua Light Bowgun Demi gimmick tadi Demi gimmick Orang-orang kan Kalau bisa Light Bowgun Happy Bowgun Soalnya orang-orang kan Pada umumnya Ya kayak yang di trailer lah Satu Satu Senjata jarak dekatnya Satu range weaponnya Kayaknya sih Kalau Ane liat Mantau kayaknya Satu melee Satu range weapon sih Oke Tapi belum Menentuin pilihan Apa nih Pilihan apa nih Buat lo mainin Nanti di tahun depan Udah Kebayang gak gitu Tentu saja Light Bowgun lah Dan Happy Bowgun Kalau bisa dua Senjata gander Kenapa tidak Iya Itu yang paling familiar ya Daripada Hunting mati Main longsword Gak apa Timing-timing I-frame nya Timing counter nya Tewas Iya Aku kadang-kadang juga Kayaknya temen-temen Di group 2 Di group discord Eh kalian gimana Kira-kira Apakah satu Pakai range weapon Satunya lagi Apa gitu Ada yang doyan gunnance Kenapa tidak Dua gunnance bang Ya itu lah Itu sangat faktik sekali Gila Aku gak pikir Ada dua weapon Dua great sword Tapi bisa jadi sih bang Bisa jadi Bisa jadi mungkin Kalau Kalau Kayak Kalau Bayangan aneh Apakah Apakah Kalau sekarang kan Kalau di monster hunter world Monster hunter race Kita hunting itu kan Bisa balik ke camp Dan bisa ganti weapon Apapun juga Mungkin nanti Dilimit jadi dua Gitu Lagi ada Sampai nanti Ada trailer Besok lah ya Sekarang kan tanggal 19 Gak tau Orang kan masih pada Nembak-nembak nih Tujuannya dua weapon Ini apakah Ketemu monster Dan kita gak bisa tuker Sinyata Atau Ada monster yang Terpaksa harus dua Apa ya Katakanlah dua langkah gitu kan Ada yang harus terpaksa Di luar bagi melee Atau perubahan elemen Gitu gitu kan Orang pada belum Tau kan Ya mungkin Kita-kita semua kan Masih menebak-nebak sih Tapi kalau Masih punya feeling Bener Kata bang winter Ntar ada monster-monster Tentu yang harus dilawan Pake weapon-weapon Sifat Yang punya sifat tertentu Gitu ya Nah Apa namanya Karena Kalau aneh ngeliat Capcom itu memang Dari dulu Dari awal mulanya Emang pengen Apa Pengen monster itu Pengen coba didekati Pake berbagai cara Untuk mengalahkan Biar gak bisa dipukul rata Dengan satu Biar experience Iya gitu Jadi sebenernya Untuk replayability-nya tuh Lebih Betul sih Bener juga Soalnya Story-nya gak panjang-panjang Cuma orang mainin story itu Berulang-ulang Iya Betul sekali Apalagi kan mereka kan Waktu itu kan Ngasih info Kalau Armor skill system Itu Terutama untuk Gunner Berubah Secara Garis besar Karena mereka kan Gak Apa ya Sistem ganti senjata itu Tidak mengganti armor Tadinya Aku pikir itu Load out Sistemnya Kayak Armor set kita tuh Ngikut gitu kan Kita tinggal register Si burung itu Si sacred Ternyata Hasilnya adalah Ya satu armor Yang diganti senjata doang Berubah total Kayak monster hunter wood kah Mungkin Yang memang armornya Ada 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 dua skill Mewakili Mewakili dua skill Atau Gak tau tuh nanti tuh Sedangkan di MHW aja Juga Ini Ya mewakili dua Kadang juga gak semua Senjata masuk kan Iya betul Kadang-kadang Kadang-kadang memang ada aruan Yang memang khusus melee Aku sih takutnya nanti Yang Itu tuh efeknya berubahnya Upgradenya tuh panjang Jadinya Kayak Maksudnya gimana Armor kan kita Biasanya sekali cukup bahan Bikinnya cuma sekali doang Jangan-jangan Pakai sistem upgrade Karena dia kan Apa ya Dia kan Camp Dia kan gak kota gitu Camp Gerak satu tempat Ke tempat lain Ke tempat lain Armornya ada Armor tree Gak cuma weapon yang punya tree Aku takutnya sih begitu Supaya dia mainnya lebih panjang doang Memaksa kita untuk fokus Kedua senjata yang kita pilih itu aja Gak tau ya bener atau enggaknya Tapi Bisa jadi sih Bisa jadi itu Ngeliat-liat arahnya aja Karena dia kan Bikin konsep Simless gitu Gak loading-loading Gitu-gitu kan Emang masuk akal sih bang Jadi ntar Armornya ada armor tree Tapi Kalo aneh sih Kayaknya masih Punya pegang pendapat Kayak Monster Hunter World lagi bang Dan nanti mungkin Bakal ada armor yang Yang kayak tadi ya Kayak si siapa tuh Falcana gitu kan Itu kan armor Melee banget kan Iya Emang tercipta untuk Frostcraft Malang melee-nya juga Juga lumayan rasis tuh Emang tercipta buat SNS Dan Grape Sword Aja Iya Falcana tuh ya Mungkin ntar bakal ada Bakal ada masalah gitu lagi sih Kecuali memang dia mau bikin Armor tree kayak tadi Tapi ya kita liat aja Lepang Surprise Nah Buat Apa Buat channelmu gimana kira-kira Untuk nanggepin Game baru ini Maksudnya Ini aku nanya-nya gini Kita kan sebelum Livestream Sebelum Bikin-bikin konten Segala macam Kita kan orang aja Main gitu Nikmatin waktu kita Ngabisin gamenya Gitu Kalo udah Livestream Aku gak tau Di offstream Masih main game gak Offstream Kalo aneh sih Offstream gak main Motor Hunter Nah itu dia tuh Maka aku Ini yang pengen ditanyain Offstream tuh Biasanya nih ya Kalo gak ngerjain Kerjaan real life Kalo main Monster Hunter Kalo ada yang ngajak Mabara aja Bang main Main ratio Main apa-apa Atau ketika aneh lagi pengen Setengah jam sebelum tidur Aduh Lagi mau Sedang galau gitu Kan mau tidur Kebayang build Anu Di Monster Hunter Ini gitu kan Ah nyalin komputer Sebentar main Kalo udah ngebet lah Iya kalo ngebet Makanya aku penasarannya Gini Kalo dari Dari Apa ya Sebagai Streamer Atau Creator Ini kan bakal ada game baru Dan Gimana nanti Metackle game ini Apakah Ngambil momen Buat sendiri dulu Ngebetin game nya dulu Atau Emang Yaudah lah Main ini secara Lifestreamer Karena biasanya kan Orang pengen ngeliat reaksi kita kan Iya Iya Masih cepet Yang pertama Bang ya Jadi Kayaknya PC aneh Belum kuat Untuk main Monster Hunter Wild Untuk saat ini Masih ada waktu Mudah-mudahan Masih ada waktu Terus ya Dan masih jauh Kayaknya Kemarin juga ini Aneh baru beli Ya VGA juga Ternyata VGA nya Tidak ada Encoder videonya Oh alala Kurang risetnya Ya udahlah Katakan lah Udah sampai Momen nya nih Kalau Dan rejeki Tepat di Waktu Rilis Udah bisa langsung Ngerasain gitu Kalau Poyoyo sih Kayaknya Pengen Pengen Bikin Apa Kayak Walkthrough gitu ya Oke Tapi kayak Ya Makanya ini mulai Bikin Walkthrough Portable 3 kan Oh iya aku liat juga sih Poyoyo Sebenernya untuk belajar Ke arah sana sih Bang Persiapannya tuh ya Berarti Menyimpan pengalaman itu Emang udah langsung Sebagai Bagi Streamer aja gitu Disitu Dinikmati Karena basicnya Aneh Streamer kan Aneh pengen Bikin main Solo Atau Kalau ketika itu Ketemu temen mabar Kayak Maser Hunter Word kan Yang semua kuasnya Bisa dimabarin kan Masuk ke rekaman Ya jadilah Mungkin Mungkin Di awal-awal Poyoyo bakal lakuin Itu dulu ya Yang udah Terbiasa aneh Lakukan gitu ya Kecuali nanti Poyoyo udah bisa Bikin skill Kayak Bang Winter Yang bisa bikin Video react Gitu ya Kita gak tau ya Iya Namanya perkembangan channel Kan juga Konten juga kan Tetap butuh lah ya Perkembangan skill Video editing Sebenernya Bang Aduh Sungkem banget ini Sama yang jago Video editing Bang Amin Semoga ilmunya nular Bang Amin Iya Kadang kan Kenapa Ya itulah tadi Aku nanyain itu Kadang-kadang kan Kita tuh suka Aduh gimana ya Engin ngerasain nih Game sepuas-puasnya Tapi Kalau udah Ya ibaratnya Kalau udah Kamera Atau Streamnya udah nyala Ya udahlah Mainnya buat orang Jadinya gitu kan Iya Jadi memang Otomatis Porsi Apa ya Kepuas sendiri-sendiri Itu bakal Gak sebanyak itu Pastinya sih Bang Pastinya sih Bang Pastinya Kadang-kadang Aku nanyanya gitu aja Karena Pasti ada rasa-rasa kita tuh Kayak Ih pengen nyobain dulu nih Gitu Tapi Tapi kalau udah dilansirin Nanti reactionnya Terlalu palsu Gak terlalu semangat Gitu-gitu kan Oh Ya Seadanya aja loh Bang Biar nanti efeknya Naturalnya aja loh Bang Ketika kita Ngetemu Elder Dragon pertama Di Monster Hunter World Nanti Iya lagi Itu kan Original banget Reaksi kitanya Pasti lah Pake set seadanya Gitu kan Semua orang akan ada disitu Nanti itu Iya Kayaknya Yang Bata Eleven Gitu kan Bikin set Gitu-gitu kan Kalian yang gunner Tidak perlu talisman Ini set sudah bisa Gitu Iya Ya Itu Clickbaitnya Yang Bata Kan kayak gitu Iya Ngerasa semua Gak perlu dekorasi Langkah Kita semua kan jadi Wah ini bisa ditiru nih Iya Kayak gitu Terbantu sekali Konten Yang Bata Kayak gitu Iya Anyway Karena udah mau sejam nih Paling terakhir Aku pengen nanyain Menyambung dengan yang tadi lah Gitu Kedepannya Dan Apalagi di Monster Hunter World Selain yang tadi Apa Usaha buat Device dan lain-lain Untuk livestream Ada apa lagi nih Nanti buat channel Poyoyo Dan yang lagi running Yang lagi running Yang lagi running Poyoyo Pengen Jadi Kalau Ini Sesi curhat Boleh lah ya Boleh Kalau ngeliat Bang Winter Itu ya Wah ngaprood videonya Banyak banget Setiap hari Wah Poyoyo tuh ngerasa Tersemangati 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 Kapan ya Bisa kayak Bang Winter Yang idenya mungkin Nggak habis-habis Semoga ya Kalau maksudnya Terinspirasi sih Amin Mudah-mudahan Ular lah ya Ke Poyoyo Kayak gitu lah Yang pertama Terus Poyoyo Berharap Sebenernya mah Poyoyo Itu butuh Harus Bisa nge-upload video Minimal Yang non-live streaming Minimal VOD Video on demand Ya Seminggu sekali Bisa reguler Ini lagi Dibiasakan juga Bang Ngatur jadwal Aneh juga Soalnya Buat ini kali ya Numbuhin konsisten Ya Numbuhin konsisten Aneh punya masalah itu sih Bang Beberapa bulan Dari awal tahun ini lah Bang Karena Kesibukan di relive gitu Yang tiba-tiba Harus keluar kota inilah Harus ke situ lah Harus kemana Iya emang challenge banget sih Emang Iya gitu ya Berhubung Aneh juga kan Belum punya laptop Laptop gaming yang bagus Untuk nge-record gitu kan Ya mudah-mudahan Di channel ini Ya bantu doanya aja Buat Bang Amin Buat temen-temen juga Yang nonton kan Semakin Semakin pada nonton Semakin terbantu Mau lebih bantu lagi Silahkan ke channelnya Pasti banyak Apa ada Macam-macam cara Buat inilah ya Buat Adeling donasi Ya Adeling donasi Dan lain-lain Ya maksudnya juga kan Kita Kalau pengen lihat Streamernya Apa ya Upgrade lah gitu kan Mau Mau ngebantu Atau mau ngelihat Apa berkonten Lebih banyak lagi Ya gunanya Di situ Ya itu sih Bang Kalau aneh sekarang sih Serisnya gimana Seris Portable 3 ya Ya serisnya Portable 3 Karena untuk sekarang Kayaknya Cuma kuat Portable 3 Kayaknya Oke Ketika coba Monster Hunter World Monster Hunter Level Cross Di record kok kacau gitu ya Hasil record Oh oke Kemarin salah Salah beli VGA Apa sih VGA nya yang dibeli tuh Yang salah itu Penasaran Apa ya 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 Yang beli Lupa Aneh juga Apa sih Bang DXDiak ya Bang Oh iya buat ngeceknya Ya DXDiak ya Apa Nvidia punya Apa AMD AMD Oke RX RX berapa RX 6400 6400 Radeon RX 6400 Benernya itu Nggak jelek Driver berarti masalahnya Jadi dia itu Aneh kemarin Ini coba abang Nge-search googling ya AMD Radeon RX Berapa 6400 ya Encoder Oke Langsung di atas Muncul Reddit RX 6400 Has no encoding Ya ampun Wah Udah beli Udah dipasang No encoding Jadi Mesti punya CPU yang Bisa encoding Kayak RX berapa Eh apa Yang kemarin Makanya kemarin tuh Di postingan Facebook Aneh kan nanya Oh makanya waktu itu Nanyain soal CPU kali ya Ya gitu lah Jadi cari CPU yang Punya encoding video Gitu Itu setahun lalu Sempat diingetin sih Sama admin Kelu kesah Monster Hunter sih Ngobrol dia tentang Ada loh VGA yang Nggak ada encodingnya Bang Fuad juga sempat Ngomong Ngingetin aneh Tentang hal tersebut Malah kena Malah kena Gitu kan Aduh Gitu Ya gitu lah Ya sudah lah Semoga Semoga ada pengganti Tapi Selain itu Apa lagi Kalau buat channel Livestream Jalan lah ya Ya Livestream mudah-mudahan Tetap jalan Dan bisa konsisten Di jadwal Yang sesuai Itu dibikin Sekali jalan Banyak Platform Ah itu Pake prism Pake ini sih Bang Itu diajarin Fuad juga loh Bang Fuad itu banyak banget Ilmunya Berarti facebook Youtube Sekali jalan Multistream itu Pake prism live studio Namanya prism live Berarti yang biasa dilakuin Pas lagi stream itu Berarti yang lain juga ikut Jadi bisa Bisa Dan di komennya juga Muncul dari semua platform Lumayan buat ngebangun Penonton ya Dan temen-temen juga kan Yang Kadang kan ada yang doainnya Di youtube doang Atau misalnya Yang lagi kebetulan di facebook Bisa cepet Single Itu saran dari Fuad Kalau Fuad kan Fuad lebih punya banyak Cara lagi dia Dia Pake OBS Biasa bisa multistream Cuma dibatasi Berapa jam Sebulan gitu Katanya kan Ilmunya banyak banget Dari bang Fuad Makanya bang Udah diundang bang Fuad Untuk podcast ini Iya Si Fuad lagi bentrok Jadwal latihan bang Kemarin nyatanya Pas udah mau menjelang 17-an Juga lagi ada Ini Kepanitiaan Oh ya wes Nanti kalau lagi ada waktu Kabarin aja Ya aku penasaran Ini Fuad Apa Ayo bang Peras semua ilmunya Buat si Dia kan sering Ini ya Kayak ngambil bios Dari PS2 sendiri Gitu-gitu Banyak banget akal-akalannya Lain itu nanti Apa aja lagi Itulah ya Livestream jalan Iya aneh-aneh Aneh-aneh sekarang lagi mencoba untuk Jadwalnya Untuk konsisten lah bang Yoi Mumpung masih ada waktu lah ya Mumpung masih ada waktu Tahun depan kan kita Aku yakin sih 2025 Apalagi aku Makanya bikin-bikin gini Biar kenal Kalau kita Ngerani Monster Hunter Pasti ikut keangkat lah Dari Mudah-mudahan Temanya kan naik Gitu kan Mudah-mudahan Subscribernya menambah 10 kali lipat Amin Amin Oke kalau gitu Thank you ya Bang Poyoyo ya Lanjutkan dengan Gimik anda Semoga semakin Besar channelnya juga Fanpage nya juga jalan Amin Sama-sama Nanti Mudah-mudahan Banyak kesempatan kita Di yang lain Mabarkah Atau mungkin tahun depan Kita nyoba-nyoba sesuatu Di game yang baru Gitu-gitu kan Ya seru-seruan lah kita Amin Dan jangan lupa undang Poyoyo lagi bang Siap Thank you ya Yang nonton juga Terima kasih banyak Jangan lupa Dicek nih Channelnya Poyoyo Namanya channel apa? Channelnya Poyoyo kan? Channelnya Poyoyo Liat banget kasih nama Channelnya Poyoyo Terima kasih